Komisi Pemilihan Umum atau KPU Lampung Selatan menetapkan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT di Pilkada Serentak tahun 2020 mendatang. Sebanyak 704.367 pemilih, kini sudah tersebar di 1.925 tempat pemungutan suara atau TPS di Kabupaten Lampung Selatan. Penetapan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT diketahui setelah pelaksanaan rapat pleno terbuka yang digelar di Negeri Baru Resort Kalianda. Dari jumlah DPT yang ditetapkan terdiri dari perempuan sebanyak 345.121 pemilih dan laki-laki sebanyak 359.246 pemilih. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan daftar pemilih sementara sebanyak 702.310 pemilih. Jumlah DPT yang sudah tersebar di seluruh kecamatan itu seperti Natar 127.484 pemilih, Jati Agung 75.996 pemilih, Tanjung Sari 21.633 pemilih, Merbau Mataram 37.382 pemilih. Kemudian Ketibung 47.167 pemilih, Sidomulyo 44.537 pemilih, Waipanji 13.094 pemilih, dan Galianda 62.781 pemilih. Kemudian Kecamatan Rajabasa 17.321 pemilih, Penengahan 29.326 pemilih, Bakau Henis 14.694 pemilih, Ketapang 35.454 pemilih, Seragi 24.766 pemilih, kemudian Palas 42.303 pemilih, Candipuro 4.011 pemilih, dan Waisulan 16.906 pemilih. Ketua KPU Lampung Selatan Ansur Rasta Razak mengatakan peningkatan DPT dari DPS yang mencapai 2057 itu merupakan hasil proses panjang dari KPU Lampung setelah melalui data PPS dan PPK Kecamatan Sekabupaten. Dia memang memiliki kartu elektronik, KTP elektronik, dan masih terpakses melalui penduduk di tempat, atau di desa, di desa, tetap kita datang. Kalau sempat hasil dicopit, kemarin. Lalu mereka mendapatkan hak pilihnya seperti apa, Ketua? Kalau misalnya yang bersangkutan pulang pada saat karingka, dan memang sudah tercobit dan dihidupkan, dan masuk dengan DPT, yang bersangkutan memiliki hak untuk memilih pada 19.90. Proses DPT tersebut dari hasil penetapan, yaitu hasil dari pencocokan dan perlitian, pencermatan, uji publik, serta koordinasi dengan semua pihak. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Rustam Effendi, Metro TV.